Ketua KPU Hasyim Asyari menegaskan sejumlah TPS akan melakukan pemungutan suara ulang karena adanya proses pecomblosan yang tak sesuai prosedur. Sementara sistem Sirekap KPU hingga kini masih bisa diakses oleh masyarakat. KPU akan melakukan pencocokan data perolehan suara berdasarkan dokumen C-Plano yang diunggah dari masing-masing TPS. Apa itu namanya? Surat suara yang tertukar. Nah, dalam situasi ini yang pertama dalam hal terdapat suara-suara yang tertukar dengan surat suara dari daerah pemilihan lainnya dan telah tercoblos oleh pemilih maka sikap kami yang pertama adalah untuk surat suara pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota dinyatakan sah untuk menjadi atau dihitung sebagai suara partai. Nah, kalau yang kedua, kalau surat suara DPRD dari daerah pemilihan provinsi lain dinyatakan tidak sah karena masing-masing, apa itu namanya, provinsi atau masing-masing DAPIL calonnya beda-beda. Tapi kalau yang pemilu DPRD, DPRD kan peserta pemilunya sama, partai politik. Kemudian peristiwa itu dicatat di dalam formulir berita acara, formulir kejadian khusus untuk menunjukkan bahwa ada situasi yang kemudian ada kejadian khusus di TPS-TPS tersebut. Yang terakhir sudah sekalian soal si rekap ya, banyak sekali kiriman-kiriman baik melalui WA kepada kami maupun unggahan-unggahan di media sosial tentang, terutama ya, teman-teman juga pasti mengikuti dan mengikuti perkembangannya, ada perbedaan antara formulir C hasil ukuran kuarto yang diunggah, eh sorry, saya ulangi, kan yang diunggah itu formulir C hasil yang ukuran plano, hasil foto si rekap. Jadi di TPS itu yang ukurannya plano yang besar, itulah yang difoto oleh anggota KPPS menggunakan fungsi foto di dalam aplikasi si rekap, itu yang diunggah. Kemudian menggunakan sistem di dalam si rekap, ada sistem untuk konversi yang membaca, apa itu namanya, membaca formulir tersebut dan kemudian secara otomatis akan muncul angka hitungannya. Nah di situ yang ada problem ya. Nah oleh karena itu kami di KPU Pusat melalui sistem yang ada, itu termonitor, daerah mana saja yang antara unggahan formulir C hasilnya dengan yang konversinya salah itu termonitor. Jadi semua yang disampaikan kepada kami melalui WA maupun yang diunggahan-unggahan media sosial, itu pada dasarnya melalui sistem termonitor. Mana yang pas, mana yang tidak, mana yang cocok, mana yang tidak. Dalam situasi ini kan bukan soal apa itu, sementara ini yang kami ketahui atau yang kami dapatkan laporan itu adalah atau juga respon dari teman-teman jurnalis kepada kami, itu adalah formulir yang diunggah itu nampaknya kan dari segi penjumlahan atau penghitungannya belum ada laporan yang salah. Yang salah atau tidak tepat itu kan antara yang diunggah dengan yang dikonversi mendagi angka hitungannya itu. Nah oleh karena itu kami sebenarnya mengetahui dan tentu saja untuk yang penghitungan atau konversi dari yang formulir ke angka-angka penghitungan akan kami koreksi sesegera mungkin. Pada dasarnya begini tersekalian, patut kita syukuri bahwa si Rekab ini bisa bekerja. Apa indikatornya? Karena publik kemudian bisa melaporkan kepada KPU. Kalau si Rekab nggak bekerja kan nggak mungkin ada orang bisa lapor, bisa mengetahui. Teman-teman bisa mengetahui bahwa publikasi formulir C hasil yang diunggah dengan konversinya salah itu kan gara-gara bisa mengakses si Rekab kan. Oleh karena itu patut kita syukuri ada si Rekab yang bisa mengunggah itu dan kemudian hasil penghitungan di TPS bisa diketahui oleh publik. Jadi nggak ada yang sembunyi-sembunyi, nggak ada yang diam-diam, tapi semuanya kita publikasikan apa adanya. Sehingga katakanlah misalkan ada formulir C hasil plano yang diunggah, ada yang salah hitung atau salah tulis, nanti juga akan kita koreksi. Nah koreksinya kalau untuk yang formulir ya, kalau ada yang salah hitung atau salah jumlah atau salah tulis, itu nanti akan dikoreksi melalui mekanisme rekapitulasi di tingkat kecamatan. Dan nanti formulir hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan, formulir D, itu juga akan diunggah di dalam si Rekab. Sehingga nanti siapapun bisa ngecek ulang apakah formulir-formulir yang katakanlah sekiranya atau seandainya ditemukan yang salah hitung atau salah tulis, sudah dikoreksi atau belum di mekanisme rekapitulasi di tingkat kecamatan. Namun demikian, untuk yang katakanlah sebagai sistem tidak tepat ketika membaca formulir, kemudian dikonversi menjadi perolehan suara itu, tentu kami akan segera lakukan koreksi. Sampai jumpa di video selanjutnya.